hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat kue talam tepung beras atau kue gandus ya ini rasanya enak banget lembut buatnya mudah dan gampang banget mau tahu caranya yuk tonton video ini sampai selesai oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment and share Terima kasih untuk bahan yang sudah saya siapkan 160 gram tepung beras setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam 520 ml santan yang pertama saya sudah siapkan panci langsung saja santannya saya masukkan ini santannya saya masak ya ini saya masak enggak sampai mendidih cukup panas aja tujuannya nanti kue talamnya enggak cepat basi ini sering-sering diaduk supaya enggak pecah santan nah setelah santannya hangat ya ini saya matikan aja apinya untuk bahan topik yang sudah saya siapkan satu siung bawang merah dan setengah siung bawang putih yang sudah saya blender halus seperti ini satu batang cabai merah yang sudah saya potong-potong sejumput garam secukupnya bawang merah goreng satu batang daun seledri 15 gram udang rebon selanjutnya untuk topiknya ini saya tumis ya saya sudah siapkan minyak sebanyak satu sendok makan ya setelah panas langsung saja saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi setelah bumbunya harum atau wangi ya saya masukkan sedikit garam atau sejumput ya ini saya aduk hingga rata selanjutnya langsung saja saya masukkan udang rebon sebelumnya udang rebonnya ini sudah saya sangra ya ini terus diaduk ya sambil tekan-tekan supaya udang rebonnya hancur atau halus ya boleh juga nanti teman-teman di blender nah untuk toppingnya sudah matang ya seperti ini selanjutnya ini saya sisihkan dan saya dinginkan selanjutnya saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan tepung berasnya ini saya pakai merek rose brand ya gula pasir garam ini langsung saja saya masukkan ini saya aduk ya hingga tercampur rata aja santannya juga saya masukkan ya ini kondisi santannya masih hangat-hangat gitu ini saya aduk hingga rata nah setelah adonannya tercampur rata ya seperti ini selanjutnya adonan ini akan saya saring saya sudah siapkan wadah dan saringannya ini saya saring supaya adonannya nggak menggumpal ya atau bergerindil saya sudah siapkan cetakan ini akan saya oles ya tipis-tipis dengan minyak goreng supaya nanti mudah dikeluarkan ya saat kuenya matang sekarang langsung saja saya tuang adonannya ke dalam cetakan ini nggak sampai penuh ya oke setelah adonannya dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya adonan ini siap dikukus saya sudah panaskan kukusan ini jangan lupa ya tutupnya dialasin dengan serbet bersih langsung saja saya masukkan adonannya satu persatu ini saya pakai api sedang cenderung kecil ya kemudian ini saya kukus selama 20 menit setelah 20 menit saya kukus ini kue talam tupung urasnya sudah matang ya seperti ini hasilnya selanjutnya kuenya ini akan saya keluarkan dari dalam kukusan kue tepung urasnya sudah matang semua ya setelah dingin seperti ini langsung saja saya keluarkan dari cetakannya saya sudah siapkan wadah ini saya ambil satu kuenya ya ini keluarkannya sangat mudah cukup diambil pakai tangan aja boleh juga menggunakan senok ya sekarang langsung saja saya kasih topping ini saya sudah siapkan udang rebon daun seledri nya cabai aung goreng ini saya taburin di bagian atas kue gandusnya ya atau kue tepung berasnya ini saya ambil sedikit udang rebon daun seledri juga saya taruh di atasnya ya potongan cabai merah bawang goreng oke seperti ini ya lakukan hal yang sama hingga semua kue talam tepung berasnya dikasih topping semua oke kue talam tepung berasnya sudah saya kasih topping semua ya seperti ini hasilnya alhamdulillah selanjutnya kue talam tepung berasnya ini akan saya cobain nah kelihatan ya toppingnya di bagian atasnya selanjutnya kue talam tepung berasnya ini akan saya bela ini lembut banget loh saat dibela seperti ini ini akan saya cobain bismillahirrohmanirrohim ini enak banget lembut manis ini recommended banget loh buat teman-teman cobain di rumah oh ya makasih ya yang sudah menonton video ini semoga suka dan berumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati